Masih soal petai nih, di kota Bandung, Jawa Barat, petai bisa diolah menjadi kue kering. Ini dia, kue petai teri. Proses bikinnya petai harus diparut dulu supaya mudah diolah. Untuk adonan kuenya, mentega dan telur diaduk sampai rata. Kandungan lemak ini bisa menciptakan rasa melembutkan, mengembangkan, dan menurunkan efek gluten pada tepung. Kalau sudah matang, tuang petai dan tepung terigu. Nah, terigu ini bisa membuat tekstur adonan menjadi lebih elastis dan roti tidak kempes. Tinggal bentuk adonannya, Femmes. Jangan lupa oles adonan kue dengan telur supaya tampilannya lebih berkilau dan menggugah selera. Sekarang taruh ikan teri biar cita rasa khasnya semakin kaya. Panggang adonan dengan suhu 160-170 derajat Celcius sekitar 30 menit. Ini dia, kue petai teri. Siapa mau coba?